Pangan yang dari pasarnya bahwa Pemkap Sambas juga sudah membentuk satgas pangan dimotori juga dari Pemda dan kita juga sebagai stakeholder kaitan mungkin penegakan hukum, keandaikan ada perlu dipindah lagi sampai kepada penegakan hukum. Karena tidak hanya selama ini sudah kita lakukan secara intensif, jadi mulai dari sebelum hari raya ulangi, sebelum bulan Ramadhan berjalan, sedang berjalan, dan insya Allah mungkin paskan Ramadhan, artinya lembara juga kita akan bantu terus. Sebetulnya di sini kami berharap besar peran serta masyarakat juga memberikan informasi, memasukkan kemana kalah ditemukan, didengar, ada informasi, dan lain sebagainya. Kaitan menyesal harga pangan, artinya khususnya sembako lah. Mulai dari yang bulan Ramadhan ini yang cukup vital biasanya ini termasuk beras, terus harga ayam, daging, karena suatu tradisi masyarakat kita ini, kalau hari raya ulangi, ya bulan Ramadhan ini, kalau tidak makan daging, tidak makan ayam, tidak makan ikan, nah itu jangan berasa. Sebenarnya di situ insya Allah kita bersama-sama dengan segelur yang ada, dalam bentuk set gas pangan Kabupaten Sambas, kita memantau terus. Kemudian bisa terkondisikan, dan sampai selesai pada saat raya itu, dan nanti harga tetap terkontrol, saya rasa itu. Terima kasih telah menonton!